Halo UC Onliners, salam Entrepreneurs. Kembali bersama saya Laura, kita berbincang lagi dengan Pak Gama, selaku ketua jurusan dari Management Business International Universitas Siputra. Kita akan berbincang mengenai blog yang ke-8 dari Business Model Canvas, yaitu Key Partnership. Pak Gama, mengenai Key Partnership ini, mengapa Key Partner ini menjadi salah satu sorotan penting di dalam bisnis model Canvas ini, Pak? Mungkin sebelum mengapa, kita harus tahu dulu kebanyakan orang ketika mencoba untuk mengisi blog ini, mereka memikirkan bahwa Key Partnership itu sama dengan supplier. Tanpa mengerti sebenarnya di balik ini, kenapa, mengapa kita memerlukan Key Partners tersebut. Jadi kalau kita lihat dari semantiknya, yang pertama Key Partners, berarti memang partner kita yang kunci, yang penting begitu, yang akan menjawab kebutuhan kita dalam tiga hal. Jadi ada motivasinya dalam tiga hal. Yang pertama itu adalah untuk reduce cost, mengurangi biaya-biaya, betul sebut ya. Yang kedua adalah reduce risk, mengurangi resiko, begitu. Yang ketiga untuk acquisition of strength, untuk bisa menggabungkan kekuatan. Dengan partner kita. Dengan partner kita. Jadi supaya kita dapat meningkatkan value kita tersebut gitu. Dapat meningkatkan resource untuk membuat value kita, seperti itu. Nah, mungkin masih agak sedikit abstrak ya. Tetapi kira-kira contohnya apa dalam hal aspek reduce cost tersebut. Misalnya ada satu aspek di dalam bisnis kita, yang kalau kita produksi sendiri itu terlalu mahal. Begitu, terlalu mahal. Lebih baik apabila ini kita partnership. Begitu, Bu. Ya, contohnya misalnya, contohnya, Sobalu tadi balik lagi ke contoh yang Soto tadi. Ya, contoh di channel ya, Pak. Ya, contoh di channel tadi ya. Ketika misalnya mereka hendak berpikir nih, apakah kita harus bikin piring sendiri? Atau mendingan kita supplier semua kitchen utensils. Kitchen supply kita, gitu. Seperti garpu, sendok, dan semuanya itu, mereka punya satu mangkok yang unik sendiri, begitu. Oke. Kemudian peralatan-peralatan makan mereka, dan juga kedai mereka itu sangat unik, begitu. Kalau misalnya bikin sendiri, itu costnya tinggi sekali. Lebih baik apabila mereka, dan piring itu kan tidak tahan lama, gitu. Kadang-kadang waktunya cuma 6 bulan, begitu. Kemudian misalnya pecah, retak, atau apa harus diganti, gitu. Ya, kalau misalnya mereka bikin sendiri dari tanah liat, begitu kayaknya mustahil, ya. Costnya akan sangat tinggi sekali, begitu. Jadi dengan mereka melakukan, dengan tujuan untuk meridus cost tersebut, mereka mencari sebuah supplier, gitu. Yang dapat memprovide atau menyediakan khusus apa, barang-barang khusus yang mereka butuhkan. Seperti itu. Itu reduce cost. Yang kedua, tentu apabila mereka bikin sendiri, karena mereka tidak berpengalaman sebagai pembuat tanah liat, dan juga dalam bentuk kerajinan membuat piring yang unik tersebut, begitu. Tinggi risikonya, Pak? Mungkin risikonya tinggi, gitu. Risiko buat mereka, dan juga risiko buat customer, gitu. Mungkin nanti pas customer makan sotonya, kok ada tanah-tanahnya? Jadinya ancur, gitu. Jadi, nah ini ada tujuannya, seperti itu. Nah, aspek ketiga, mungkin mereka ketemu dengan salah satu supplier yang ternyata mereka ini, bisnisnya adalah membuat atau menyediakan jasa peralatan dapur, gitu. Tetapi, bagaimana? Mereka masih belum tahu, belum mendapatkan market, begitu. Nah, ketika misalnya dengan menggabungkan kekuatan, salah satu aspek kekuatan, akhirnya Sobalo dapat menyediakan piring dengan kualitas tinggi, dan selalu baru bentuknya. Karena, ya itu seperti tadi. Jadi, menggabungkan kekuatan dengan service provider yang lain, seperti itu. Jadi, kembali lagi, kalau berarti kapan kita harus berpartner, itu kembali lagi pada kebutuhannya kita lagi, Pak, ya. Kebutuhan yang strategik, bisa dibilang seperti itu, ya. Jadi, sebuah bisnis tidak pernah bisa lepas dari pengambilan kebutuhan strategik. Artinya, mereka harus tahu di mana posisi mereka, baik di market, baik di industri, baik secara mungkin sosial, ekonomik, maupun tren ke depan itu seperti apa. Mereka harus tahu posisi mereka. Nah, ketika mereka sudah tahu posisinya, mereka harus melihat tuntutannya bagaimana supaya bisa masuk ke dalam kompetisi, atau bahkan melebihi dan melampaui kompetisi dengan inovasi-inovasi tersebut. Maka, dalam pelaksanaan yang secara strategik tersebut, ya, itu akhirnya ada pengambilan keputusan, oke, kita harus reduce cost kita. Begitu. Ya, ini berpengaruh nanti pada juga value yang ditawarkan, ya, begitu. Kebanyakan juga, kebanyakan dosen atau, saya rasa ya, dosen atau para fasilitator ketika mengajarkan tentang bisnis model kanan fasilitasi ke mahasiswa, ketika mahasiswa mengisi key partner orang tua, karena mereka yang memberi modal, seperti itu ya, contohnya seperti itu ya, langsung disalahkan. Ini nggak boleh, key partner itu nggak boleh orang tua, gitu. Harus yang lebih, kayak seperti bank, atau apa sih, yang bisa memberikan. Tetapi tujuannya balik lagi, kalau memang orang tua ini tujuannya berpartnership dengan si penyedia bisnis ini untuk mereduce risk ya, ya, why not? Tulis aja orang tua di situ, dalam aspek misalnya penyediaan finansial, bantuan finansial. Jadi mereka itu sebagai key partner, gitu. Jadi nggak ada yang salah, dalam arti ketika kita bisa menjustifikasikan, ada alasannya begitu, partner ini masuk dalam kategori apa, gitu. Oke, oke. Itu mengenai Kosa Maharis ya, Pak. Mungkin acquisition bisa dijelaskan lebih detail lagi, Pak. Acquisition itu contohnya, misalnya, sebuah kedai Soto, seperti Sobalo tadi, bagaimana caranya supaya mereka meningkatkan sales dan meningkatkan repeat order, dan menambah customer yang baru. Ternyata mereka lihat, eh, ada yang jualan Chinese food nih. Iya. Gimana kalau menggabungkan kekuatan? Contohnya seperti itu. Jadi kita punya satu menu, kita punya satu menu, kita punya satu dapur, tetapi sebenarnya, operasional, secara biaya operasional, secara hitung-hitungan untuk ketika mereka dapat revenue, itu berbeda, gitu loh. Jadi kantongnya dua, tetapi di depan, di depan customer itu satu, begitu. Jadi akhirnya menu, menunya ada dua, begitu. Jadi menu, yang pertama menu Soto, dan segala macam, yang kedua, menu-menu Chinese food. Contohnya, contohnya seperti itu. Oke. Apakah ada kriteria khusus Pak, misalnya dalam memilih berpartner, atau bagaimana gitu? Salah satu kriteria adalah, yang pasti, konsepnya harus jelas Bu. Oke. Karena jangan sampai nanti terjadi, kanibalisme, atau, yang satu memakan yang lain, begitu. Makan bisnis yang lain, jadi harus jelas ini, bypass begitu. Atau bahkan yang satu, mencuri customer yang lain, begitu. Jadi harus jelas batasannya, bagaimana, begitu. Yang kedua, harus bisa bangun sebuah mutual benefit. Benefit yang berkesinambungan, dan sama, gitu. gitu. batasan-batasan mereka, seperti itu. Jadi kerjasamanya itu, akan jauh lebih baik. UC Onliners, demikian perbincangan kita, mengenai key partner. Semoga, apa yang kita perbincangkan di sini, dapat membantu Anda, menentukan siapa key partner Anda nantinya. Terima kasih, jangan lewatkan, pertemuan kita selanjutnya, mengenai blog yang ke-9, dari bisnis model Carvas. Salam intravener.